Halo Rubanis, berhubung hari ini adalah hari peduli autisme sedunia, jadi gue akan mengundang beberapa partisipan untuk mencari tahu opini mereka tentang apa itu autisme. Tapi sebelum itu, pernalahin dulu diri gue, kan gue kan selama ini kan di belakang kan ngonsep-ngonsepin video semuanya tuh, tapi gue belum pernah masuk kamera, nah kali ini gue masuk nih kan. Jadi pernalahin nama gue itu Rian, disini gue akan memandu acara ini, so langsung aja kita mulai ya, let's go! Senyum-senyum Udah kan ramah Halo! Hai! Gak apa-apa dong Gimana gimana? Halo! Halo! Perkenalan diri dulu dong? Oke, gue mau memperkenalkan diri gue ya. Nama gue Haryo Bagusa Jiwo, gue adalah seorang mahasiswa di salah satu Universitas Jakarta. Di Jakarta. Oke. Halo, gue Namira, gue barista. Lo sebagai barista? Yes. Di sini mau bikin kopi? Iya nih, kalo dibayar. Halo Urbanis, udah pada tau kan? Gue Mutiara, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan. Tapi di sini juga sebagai kreatif. Nama gue Abdal. Nama gue Abdal, gue mahasiswa Sastra Indonesia. Keren ya gue. Halo semua. Kenali nama gue Aulia Hawa. Gue salah satu mahasiswa di Fakultas Soko Munsut. Udah semester akhir sih. Duh ini ya cepet lulus. Ya, halo nama gue Sinti Anissa. Lo mahasiswa? Mahasiswa di Trilogi Jurusan DKV. Pajar Adrian Syah. Umur 22 tahun. Lo tau gak sih apa itu autisme? Berdasarkan apa yang gue tau ya? Setau gue tuh, autisme itu gangguan fungsi otak daripada manusia yang mempengaruhi perilakunya. Dan dikomunikasinya juga. So far yang gue tau, autisme adalah gangguan perkembangan di otak manusia yang mempengaruhi sistem saraf. Yang menurut gue baca ya, autisme tuh gangguan pertumbuhan yang disebabkan adanya gangguan pada otak, terus pusatnya tuh di sistem saraf pusat gitu. Tepatnya, gangguannya. Ini secara harfiahnya atau gimana nih? Terserah? Terserah lu. Menurut pendapat gue. Karena kalo dari harfiahnya sih gue gak tau. Jujur aja nih. Cuman, ya gue gak tau sih unik aja gitu. Kalo yang gue liat dari lingkungan sekitar gue ya, atau yang gue tau seminim pengetahuan gue, kalo formalnya itu kalo gak salah, autisme itu ada gangguan di syaraf gitu kan. Nah kalo di logika gue sih dari gangguan syaraf sendiri kan, syaraf kan bagian dari tubuh kita ya. Nah itu tuh mungkin bisa juga ngaruh ke fisik kita yang jadi, mungkin salah satu fungsi tubuh kita jadi kurang sempurna aja gitu. Itu yang gue tau sih. Autisme, setelah gue sih dia kayak punya gangguan syaraf gitu gak sih. Jadi dia punya masalah dalam berkomunikasi sama berinteraksi. yang gue tau dari gue pribadi berarti ya. Orang yang berkebutuhan khusus sih. Orang yang berkebutuhan khusus. Iya. Lo tau gak, autisme itu ada spektrumnya? Gue pernah baca di salah satu situs di web google. Gue pernah baca disitu tertuliskan bahwa ada beberapa spektrum ya. Disitu. Tapi gue agak lupa deh spektrumnya ada berapa jenis. Gue gak tau. Tau tapi gak tau detailnya tapi tau ada kayak beda-beda gitu. Spektrum tuh yang kayak jenis-jenisnya gitu ya? Iya jenis-jenisnya itu. Gue gak tau sih macem-macem apa aja. Cuman yang jelas emang beda-beda yang harus tau. Gue tau ada beberapa jenis cuman gue gak tau namanya apa aja. Kalau lu gak tau detailnya ya? Iya. Eh sorry ya gue ini. Silahkan ambil aja. Nah kalau itu gue kurang tau. Gue gak tau? Gak tau gue. Enggak sih gue gak tau bro. Gue gak tau? Gak tau gue. Jadi gue kasih informasi aja. Oke. Sebenernya gue juga kurang tau cuman jelasin berapa. Tapi dari situs yang gue baca ini ada tiga spektrumnya atau jenisnya. Yang pertama itu ada sindrom RAID. Itu adalah salah satu kelainan genetik yang mengaruhi pergembalan otak anak. Terus yang kedua itu ada gangguan disintegratif. Dikenal juga sebagai sindrom Heller. Itu adalah salah satu gangguan ketika tumbuh kembali anak berjalan normal hingga anak berusia 3-4 tahun. Namun pada bulan berikutnya anak kehilangan kemampuan seperti aspek basa, sosial, motorik, dan mental. Terus yang ketiga itu ada sindrom Asperger. Sindrom ini umumnya menyerang anak-anak dan bertahan hingga beranjak dewasa. Selanjutnya di kerabat lu atau di lingkungan sekitar lu ada ga sih yang menghidap autisme? Kalau di kerabat terdekat gue, saudara-saudara gue, anak-saudara gue tuh ga ada sih sebenernya yang menghidap gangguan mental atau baik itu autisme atau segala macam ga ada. Tapi di lingkungan RT gue ada. Gue ga tau sih ya dia autisme atau ga. Yang gue tau ya dia punya gangguan, gangguan musuh otak sepertinya sih. Dia ga bisa berkomunikasi dengan orang, maksudnya ga terlalu jelas lah komunikasinya. Terus juga perilakunya juga bisa dibilang ga wajar. Kayak gitu. Kalau sekarang ga ada, tapi gue pernah pas SD, ya temen gue, bukan gue, bukan-bukan gue, temen gue ada yang autisme gitu. Kalau dari lingkungan gue, kalau ga salah sih ya, seingat gue tuh gue ada tetangga di rumah. Gue kira tuh dia anaknya memang ada kekurangan itu dari lahir. Cuma setelah gue tanya, dia cerita akhirnya. Kalau ini ponakannya jadinya, ponakannya dia itu menghidap. Gue ga tau sih itu autisme atau gimana, cuman kayaknya gangguan saraf ya. Terus juga gue ada temen kuliah, dia punya adik. Kayaknya masuk ke golongan yang tadi terakhir atau yang keberapa, gue lupa. Dia pintar, normal. Cuman untuk ke beberapa, untuk komunikasi gitu, dia juga ada kesulitan. Kata temen gue sih gitu. Ada. Ada. Temen lo? Temen gue satu-satu, terus paman gue satu sama sepupu gue satu. Banyak. Tapi dari keluarga lo ada dua ya? Dari keluarga gue ada dua. Cuman kayak keluarga jauh gitu loh. Kalau sepupu deket. Terabat ada sih. Terabat? Iya. Bisa diceritain ga? Jadi sebenernya temen, temen ya. Jadi gue punya temen itu adiknya penghidap autisme. Kalau autisme di kampus ada. Dia jadi angkatan bawah gue. Ada emang dia autisme. Dan gimana ya? Jadi ga ada punya temen gitu loh. Ga ada punya temen gitu. Iya. Jadi ga ada yang mau deket-deket gitu sama dia. Gue kalo ngeliat dia tuh kayak dia kemana-mana sendiri gitu. Lu mau menemani dia ga? Kalo misalkan. Kenapa? Lagi. Misalkan lagi kelas lah gitu. Dia itu jurusan ga sama lu? Satu jurusan? Satu jurusan. Kalo misalkan lu lagi di kelas nih. Satu mata kuliah gitu. Lu mau ngajak di mobil ga mau. Karena lu udah tau dia tuh penghidap autisme. Mau sih mau. Tapi biasanya kalo dia yang autisme itu tuh dia yang lebih aktif gitu. Jadi dia yang nanya-nanya kita gitu. Cuman ada orang yang nganggep annoying gitu. Kayak aneh nih. Apaan sih? Gitu. Jadinya ada yang nganggap gitu loh. Pernah ga lu dapet pelanggan penghidap autisme? Pernah. Pernah. Coba orang ceritanya. Ceritanya gimana tuh? Jadi itu keadaan toko gua lagi sepi. Dan kebetulan gua yang bikin minum. Gua bikin minum. Gua calling minumannya. Gua kasih. Gua sebut namanya. Nantas nama gini gini gini. Dia ngambil tapi. Ya gua ngangatin customer gua doang. Maksudnya dia jalan. Approach ke bar. Ngambil minuman. Gerak-geraknya tuh agak beda. Terus dia. Ga tau langsung ngobrol sama gua. Kayak nanya-nanya. Nanya-nanya itu tapi di luar konteks. Dari apa yang lagi gua kerjain gitu. Maksudnya. Dia nanya random banget. Bahkan gua nyautinnya agak bingung sebenernya. Cuman. Seper sekian detik. Gua sadar. Oh. Oke. Mungkin ini orang. Udah gangguan mental art disability. Cuman yaudah. Gua biasa aja. Nyautin kayak biasa aja. Tapi dari situ lu sangat yakin. Dia itu pengidap. Autisme. Iya. Sangat yakin. Yakin. Pandangan lu terhadap. Orang yang pengidap. Autisme itu seperti apa? Kalo gue. Awalnya ya. Jiwa-jiwa manusiawi kali ya. Emang ga bisa. Ga bisa boong gitu. Awalnya pasti kasian. Apalagi kalo anak kecil. Ga tau kalo gua ngatain anak kecil gimana ya. Ya lu masih kecil gila. Lu. Terlahir. Dengan. Kekurangan yang kita anggap. Itu. Sangat disayangkan gitu kan. Ya meskipun itu udah. Gendak Tuhan. Ya. Harus semangat aja sih. Buat keluarganya. Ga boleh. Ga boleh apa ya. Ga boleh nolak gitu. Ga bisa terima. Tapi. Kalo ke merekanya. Gua sih biasa aja. Kalo. Untuk berinteraksi gitu ya. Untuk berinteraksi ke mereka. Pasti gua biasa aja. Gua akan. Memperlakukan mereka. Senormal orang-orang yang lainnya. Yang gua liat. Yang mereka agak unik ya. Maksudnya dari. Sorry nih. No offense. Bahkan. Cara ngomong. Bahkan. Wajah mereka. Kayak gampang dikenali. Maksudnya. Ya itu yang gua bilang unik. Jadi agak berbeda. Dari. Kebanyakan. Orang-orang. Atau warga yang gua liat. Kayak gitu. Waktu semua ini. Sebenernya tidak ada apa ya. Kelainan dalam bentuk fisik sih. Dan gua tau itu. Secara garis besar itu. Kelainannya ada fungsi otak. Mental. Seperti itu. Jadi. Kalo misalkan. Kayak untuk fisik. Kalo gak salah. Itu udah masuk ke Down syndrome ya. Jadi itu bukan. Tapi bukan itu include. Cara. Bikin mereka. Karena. So far yang gua liat. Kayak gitu. Kalo secara fisik. Sampe raut wajah ya. Kayaknya. Menurut gua enggak. Bukan raut wajah sih. Lebih ke. Appearance. Nya mereka. Tapi gua gak judging. Maksudnya. Yaudah. Gitu. Gua gak skeptis. Atau kayak gimana gitu. Yang gua bayangin sih. Orang autisme itu gak. Yang gak. Terlalu. Bukan. Bukan berarti orang yang. Seperti orang yang gila ya. Bukan. Tapi yang gua bayangin adalah orang autisme tuh yang. Ya sebenernya orangnya biasa aja. Biasa aja. Seperti. Ya. Orang-orang kebanyakan. Cuman. Mungkin ya. Mungkin. Pada saat gua mau berkomunikasi dengan dia. Mungkin ada perbedaan. Dari orang-orang banyak. Kayak gitu. Maling itu sih yang gua bayangin sekarang. Jadi dia. Kalo sekolah perlu pendamping. Jadi dia dateng sama pendampingnya gitu. Jadi setiap hari. Di kelas. Mau dimanapun. Pasti ada pendampingnya gitu. Sambil belajar. Pasti ada pendampingnya. Karena dia tuh kan. Ada gangguan ya. Di fungsi otaknya. Jadi dia tuh kayak. Kayak. Sulit untuk. Ngomong. Sulit untuk belajar gitu kan. Jadi ada pendampingnya. Sebagai. Kalo misalnya lagi belajar. Jadi bantuin nulis. Atau kayak. Bantuin ngasih tau. Dan. Yang gua tau nih ya. Ciri-cirinya itu kan. Mereka kayak. Ada beberapa. Orang yang mengidap autis tuh. Kayak. Sering. Apa ya. Sering. Marah-marah. Terus sering nangis. Gitu gak sih. Soalnya yang gua tau. Temen gua tuh kayak gitu. Jadi dia bisa. Tiba-tiba nangis hebat. Marah gitu. Di kelas. Nah makanya dia tuh. Perlu pendamping gitu. Waktu. Pas SD. Kalo dari. Paman gue. Yang gua ceritain dulu ya. Kalo ketika dari paman gue itu. Dia. Orangnya. Pinter banget ya pasti. Kayak. Dia tuh kayak punya satu usaha gitu. Tapi. Dia emang susah. Emang susah. Komunikasi sama orang. Tapi dia. Bukan gak bisa ngomong ya. Cuman emang. Gak banyak orang. Yang bisa ngajak ngomong dia gitu loh. Kayak. Dia tuh. Lebih milih orang. Buat ngobrol. Tapi kalo udah ketemu sama. Satu temennya. Yang emang ibaratnya ngerti. Apa yang dia bicarain. Itu dia bisa ngakak-ngak abis. Gitu. Kayak. Gitu. Tapi kalo misalkan kayak. Ketemu gua. Kayak. Dua pansin yang freak banget. Gitu gua. Dia bakal bisa akrab. Sama orang yang. Bener-bener. Akrab dan ngomong panjang gitu. Kalo sama orang yang bener-bener. Satu. Satu pemikiran sama dia lah. Ibaratnya emang begitu. Sefrekuensi lah. Sefrekuensi. Ibaratnya. Gitu. Tapi. Dia beda bro. Gua kan nanya sendiri. Maksudnya. Ibu gua sih yang nanya gitu. Ternyata emang dia ada. Ada autist. Tapi dia udah pernah keami. Iyalah. Iya. Enggak. Dia gak self. Self apa? Diagnose. Ya sama aja sih sama kayak kita-kita. Cuman mungkin mereka lebih berkebutuhan khusus kan. Dan emang orang-orang sekitarnya aja yang harus lebih ini. Lebih aware ke dianya. Bukan salah mereka juga kan. Mereka kayak gitu. Kita yang harus. Yang harus apa namanya. Lebih terbeli gitu sama mereka. Emang agak terbatas sih. Cuman gua. Sampai sekarang. Gua salut sih sama dia. Maksud gua. Dia adalah salah satu orang yang. Bikin gua concern sama masalah ini. Karena sebelumnya gua. Masih mandang sebelah mata. Sama masalah autisme. Gua pikir. Anjir. Ya gua. Tidak jauh dari kata. Orang-orang Indonesia pada umumnya lah. Sebelumnya. Kayak. Mendiskriminasi. Apa. Para pengidap. Autisme. Terusnya. Akhirnya gua kenal sama nih orang. Terusnya. Ya. Gua banyak ngobrol lah. Sama dia. Sampai. Sama adiknya. Sama adiknya gua juga berinteraksi. Cuma. Emang karena gua mungkin. Kurang jam terbang ya bro. Kurang jam terbang. Untuk berbicara sama. Anak-anak autisme kayak gitu. Jadi. Ya gua agak terbatas. Untuk komunikasi sama dia. Tapi gua. Ngerti sebenernya. Cuma untuk menyampaikan. Gua mau ngomong apa sih ke dia nih. Kayak. Enaknya gimana sih bro. Gua nanya ke temen gua. Gua. Gua ngomong aja dia ngerti kok. Tapi lu ngerti ke dia ngomong apa. Ngerti sih gua mulai ngerti. Gua. 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 Orang-orang yang mau hidup. Autisme. Atau. Harapan. Gua. 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 lain. Gue takutnya itu. Nah, terus untuk apa, mungkin untuk orang-orang yang terdekat sih, lebih orang-orang terdekat, kalau harapan gue orang-orang terdekat dari pengidap autisme itu. Tetep care sama dia, tetep, ya perhatian sih. Gue juga perhatian. Gue pengen semua orang bisa jadi kayak kita sih. Lebih tepat ya. Kayak kita lebih koresan sama anak-anak autisme karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namanya juga khusus. Beda dong, treatment-nya juga. Ya, harapan gue buat orang-orang di sekitarnya, ya kalau emang dia nanya, ya jawab aja gitu. Maksudnya jangan yang terlalu, eh nggak mau, nggak mau nanya yang lain aja gitu kan. Biasanya kayak gitu. Ya jawab-jawab aja. Mungkin emang agak susah nyampeinnya karena mereka kan juga kayak gitu ya. Mungkin pelan-pelan bisa gitu. Sapa mungkin gitu-gitu kan juga nggak. Harapan gue supaya masyarakat bisa nganggap mereka itu senormal kita yang menurut mereka normal. Soalnya, pasti sedih sih kalau gue jadi si pengidap gitu ya. Meskipun ada pengidap yang mereka nggak ngerti mereka kenapa gitu kan. Ya, tapi sih gue berharapnya masyarakat bisa menganggap mereka normal, bantu mereka, lebih kenalin juga mereka tuh sebenernya apa sih. Mereka tuh kenapa sih? Mereka harus diperlakukan kayak gimana sih? Kalau gue sih mikirnya gitu pengennya. Ya, semoga aja apa ya, mulai timbul aja gitu perasaan untuk peka terhadap sesama. Ya, yang pasti sih gue berharap sama masyarakat Indonesia ya terutama ya. Jangan menganggap bahwa dia itu orang yang kayak gimana gitu. Maksudnya kayak beda banget gitu. Sebenernya dia tuh sama aja kayak kita buat gue pribadi ya. Cuman, dia lebih ya mungkin dia memandang dunia itu lebih unik. Atau misalkan kayak dia, kalau kata orang mah, Kalau orang autis itu, misalkan dia mandang tiang nih, tapi tiang itu bisa berubah-ubah jadi apa gitu. Lebih keren sebenernya dibanding kita aja. Gitu sih sebenernya. Apalagi gue nggak jelas. Gitu. Yang penting, ya anggap aja dia sama kayak kita aja. Manusia biasa. Cuman, ya pandangan aja suka berbeda. Tapi it's okay. Dia cuma manusia unik aja kok. Santai. Santai. Jadi kayak ya udah, sama aja lah. Gitu. Kalau harapan gue terhadap mereka, ya gue nggak bisa. Nggak bisa expect apa-apa karena yaudah, itu yang mereka punya. Mungkin ada yang dari lahir kayak tadi lo bilang atau mereka nggak minta itu gitu. Cuman, kalau buat masyarakat, nggak usah masyarakat dari teman-teman terdekat gue, beberapa tuh kadang kayak ada yang making fun of them gitu loh. Kayak bercandaan mereka atau kadang, ya nggak depan orangnya langsung sih. Cuman ngeledekin or, kadang yang gue dengernya aja. Nggak, enggak cuy. Itu bukan bercandaan. Tidak apaan ya? Kadang gue sampe yang kayak, aduh apaan sih ini bercandaannya kayak gitu. Jadi, ya buat siapa aja, siapapun termasuk diri gue, mereka sama aja sih kayak kita gitu. Nggak ada yang lucu. Gue ambil sadan. Harapan gue buat para pengidapnya gitu. Para pengidap ataupun masyarakat yang melihat dia. Oh iya, harapannya mungkin yang buat masyarakat, kalau ngelihat ada yang misalnya mengidap autisme gitu, ya jangan apa ya, dianggap kayak ide autis atau gimana gitu loh. Karena ya mereka punya gangguan di otaknya, mereka juga nggak ngerti kayak mereka ngelakuin hal sesuatu gitu tuh. Kadang mereka nggak sadar gitu loh. Jadi menurut gue kayak masyarakat semoga bisa lebih nerima gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Lo tau nggak hari autisme itu kapan? Jujur gue nggak tau. Serius lo? Serius. Parah lo. Parah lo, harapan lo bagus lo. Parah ya? Nggak tau sih jujurnya. Lo secara nggak tau? Nggak tau. Nggak tau. Nggak tau? Iya. Nggak baca ya? Nggak baca lah. Ya karena, ya kan tanggalan banyak bro. Yang gue tau karti ini April. Iya. Hari peduli autisme, April nggak sih kayaknya? Iya bener April. Tanggal-tanggal berapa? Nggak tau. Au. Apa? 2 April. Keren lo. 2 April ya? Wih keren lo. Dauut harian nggak kalau bener? Nggak. Sedih. Berikutin. 2 April. Anjay, keren lo. Keren nggak? Gue keren. Pada tanggal 2 April itu, ditetapkan sebagai hari peduli autisme dunia. Gue baru tau. Gue baru tau? Iya. Bye Urbanis. Bye Mardong. Bye. Dadah. Dadah. Wih. Keren. Bye bye. See you. Bye. Tapi gue keren nggak sih di kamera kalau gue serius gini? Bye bye. 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 Bye bye.